Oke guys, chip itu hero bencana Jadi ini cara mengounter hero chip ya guys ya Dari RRQ, ini mahal banget guys ya Jadi disini posisinya ya, di map RRQ udah mengetahui bahwa chip dan teman-temannya bakal ngegang Karena ada portal disini kan Jadi RRQ tuh secara makro udah tau bakalan mati si donnya Dan kalian liat apa yang di call oleh RRQ Ya ini gue yakin nih dari coachnya gila banget, bagus banget Si Skylar habisnya clear ya Kalian liat, langsung ditarik kan sama brusco Jebret, nah Langsung ke arah mid semua Bantu clear untuk Skylar ya Kan di geng sumberan kan, langsung di cap 4 Skylar langsung gerak cepat, habis clear Dia gak mau buang-buang waktu Langsung di clear midnya Langsung platingnya dikasih full ke arah Skylar guys Kalian liat nih Ya, dihabisin ya, dihabisin Nah klik bantu supaya bener-bener habis Habis itu dia balik ke atas lagi dengan posisi minion yang full Nah, jadi logikanya nih Secara network, memang don mati gitu kan Tapi sebenernya RRQ tuh masih untung Kalian liat nih Skylar dapet full plating, bisa balik farming lagi Jadi jeleknya chip tuh disitu Waktu dia berhasil ngegang Itu bisa dimanfaatin space kosongnya Untuk temen-temen yang lain tuh bisa farming Bisa ngepush, bisa plating gitu guys Jadi chip itu gak sepenuhnya bagus dalam hal itu guys ya Jadi early tuh kayak gitu Bisa bener-bener dimanfaatkan Dan karena ini Skylar jadi kaya banget di early gitu Ya, jadi senjata makan tuhan Plus minus ya Jadi itu guys, RRQ bagus banget Dan ini terbongkar ya Ini gue bongkar disini Strategi untuk Meminimalisir lah ya Kerugian dari chip Oke, langsung praktekan guys Terima kasih Terima kasih.